Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Kemarin dua hari yang lalu saya mendapat surat pemberitahuan Dari pihak kepolisian mengenai surat Konfirmasi Pelanggaran Lalu Lintas atau ITLE Jadi di dalam surat tadi disebutkan bahwa saya telah melanggar lalu lintas marka jalan Suratnya seperti yang berikut ini Di dalam surat pemberitahuan konfirmasi pelanggaran tersebut Berisi data tentang pelanggaran juga data kendaraan kita Bahwa pada hari itu telah melanggar marka jalan Dan kita juga diwajibkan untuk mengisi beberapa data Yaitu nama, alamat, nomor telpon dan lain sebagainya Dan disitu ada petunjuknya Ada link Jadi kita ketik link tadi Kita tulis alamat link tadi Jadi akan semuanya akan ada disitu Petunjuk cara pengisiannya Dan juga cara pembayaran denda melalui bank Atau kita bisa langsung ke kejaksaan negeri Untuk memenuhi kewajiban kita Membayar denda karena kita telah melanggar Alamat linknya seperti ini Seperti yang berikut ini Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hari ini Saya akan Berangkat ke Kejaksaan Negeri Surabaya Jalan Jalan Raya Sukomanunggal Untuk Memenuhi Kewajiban saya Untuk Membanggaran Yang telah saya Lakukan Karena telah melanggar Karena telah melanggar Marka jalan Saksikan Saat saya Atau mengikuti Sidang di Kejaksaan negeri Kejaksaan negeri Surabaya 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 Terima kasih telah menonton 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 Ternyata untuk mengikuti sidang etilang di Kejaksaan Negeri Surabaya Cukup mudah Tadi hanya melewati 4 loket Loket pertama di pintu masuk itu kita menyerahkan surat konfirmasi pelanggaran Setelah itu ke loket berikutnya kita mendapat nomor antrian Ke loket berikutnya kita mengambil berkas dari etilang tadi Setelah itu baru di loket yang keempat itu kita baru membayar Di sini tadi saya hanya kena denda membayar sejumlah uang hanya 62 ribu Sedangkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada petugas disana Pelayanannya cukup memuaskan Baik petugas lapangan, petugas bapak parkir dan juga Petugas bapak ibu yang melayani di dalam ruangan cukup Saya cukup ramah dan sangat membantu sekali sehingga waktunya tidak lama tidak berbelit Waktunya hanya sebentar saja disana Setelah itu selesai Sangat-sangat memuaskan saya Jadi saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak ibu petugas pelayanan di Kejaksaan Negeri Surabaya Mantap Terima kasih Mantap Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih